Informasi pertama untuk Anda, kapal motor Sabuk 95 dari Bitung menuju Pulau Miangas dan Marore terpaksa sandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna karena cuaca buruk. Akibatnya para penumpang kapal motor Sabuk 95 terlantar selama sepekan. Sejumlah 44 penumpang kapal motor Sabuk 95 yang berada di terminal Pelabuhan Nusantara Tahuna sudah sepengan tertunda perjalanannya dari Bitung menuju Pulau Miangas dan Marore. Kapal yang mereka tumbangi terpaksa sandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna karena cuaca buruk yang melanda perairan Laut Sulawesi, tepatnya di daerah kebolaan bagian utara. Ke 44 penumpang tersebut terpaksa menginap di terminal Pelabuhan dan sebagian lagi di jembatan penyeberangan penumpang. Minggu lebih ya? Jadi kalau makannya gimana, Bu? Kalau makannya gimana? Kalau makannya biar, apa? Bungu lebih teras. Jadi mau masak. Kapten kapal motor Sabuk 95, Jeffrey Jamil mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pelabuhan di Pulau Marore dan Miangas. Jika cuaca sudah normal, kapal akan diberangkatkan. Kita sementara ini koordinasi dengan Marore sama Miangas. Kalau seandanya sudah membaik, ya kita berangkat. Sementara itu pihak dinas sosial Kabupaten Kepulauan Sangie telah mendata para penumpang dan secepatnya akan memberikan bantuan makanan hingga mereka berangkat ke Pulau Miangas dan Pulau Marore. Dari Kabupaten Kepulauan Sangie, Stephen Potabuga melaporkan. Kepulauan Sangie, Stephen Potabuga melaporkan. Terima kasih.